Hai Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh hari ini wawancara khusus Saya bersama dengan penulis-penulis buku novel-novel ya tapi nanti buku Amin novel rahasia dari Pagon kemudian opera Osirela Desperate Housewife Jadi mungkin untuk wilayah Jombong udah punya kebeli belum? Nggak bisa pastikan sih karena kalau yang pertama kayak rahasia dari Pagon itu kan diterbitkan sama penerbit Jogja Jadi itu novelnya didistribusikan di seluruh Indonesia jadi kalau untuk kontrol nggak tahu ya karena bukan terbitkan sendiri Banyakan yang beli itu dari daerah mana gitu? Belum ini ya? Belum kalau rahasia dari Pagon itu Murni yang megang penjualannya itu dari ini dari penerbit langsung Jadi nggak tahu nih ini lakunya dimana paling tahu kan biasanya pas tanggal dapat royalti gitu Yang penting itu Saya panggilnya bu aja ya Jangan Boleh lah bu juga boleh Ini kan aktivitas banyak ya Nggak hanya ngajar jadi nggak cuma dosen di UNHAS Tapi juga jadi narasumber di mana-mana gitu Kalau diundang, kalau nggak ya nggak Kalau diundang Nah kalau fokus ke aktivitas menulis mungkin Kalau nulis itu biasanya pas kapan disempetin atau pas memang harus dialokasikan waktunya atau gimana gitu? Kalau sebenarnya ngomong kapan waktu yang pas menulis gitu Sejauh ini sih belum pernah nemukan gitu ya Dan memang masih proses mencari Artinya kalau saya itu dikategorikan sebagai bisa dikategorikan penulis pemula mungkin ya Jadi aku tuh nggak tahu kalau di waktu-waktu kapan bisa nulis dengan lancar, dengan enjoy gitu itu masih mencari Tapi kalau sekarang ini nemukan timing yang tepatnya itu biasanya kalau mau tidur atau bangun tidur Dan terbantu sekali dengan adanya gadget itu ya Mbak Erin ya Jadi kalau ada HP, ada aplikasi untuk nulis itu biasanya aku lebih mudah untuk mengeluarkan gagasan gitu Pas lagi ada ide Iya, tapi kebanyakan tulisan curhat sih kalau sekarang ini Bukan yang mengarah ke novel gitu Awal, dulu awal tertarik dengan nulis itu dari kapan? Kalau di area Rasyah di area Pekon kapan nih tahun berapa Bu? Kalau nulis sih, kalau rahasia di area Pekon itu tahun 2013 Tapi dapat respon untuk diterbitkan 2018 Jauh ya Gitu namanya penulis memang perjalanan panjang 2013 itu pas kuliah? 2013 itu pas ini kerja di UNHAS awal-awal masuk Jadi ketika timing-timing gabut masih banyak gitu ya Jadi isinya dengan nulis novel waktu itu Istilahnya kalau aku sebut sih, kalau siang administrasi malam imasiasi gitu Oh gitu ya Tapi enjoy dengan rutinitas semacam itu dulu Ngerti, ngerti dan ngeh kalau memang punya jiwa nulis itu dari kapan? Kalau ngerti jiwa nulis sih, aku nggak ngerti kapan? Dulu sih awal mulainya itu sebenarnya mulai ketika aku SMP Oh SMP, SMP udah nulis-nulis? MTS dulu, awal mula Apa yang ditulis? Waktu itu ada temen gitu ya, ada temen suka nulis Terus, nggak tahu ada motif cemburu kali ya Karena dia cantik Tapi karena dia cantik, dia banyak menarik perhatian orang gitu Jadi kayak ada api yang tersulut gitu ya Kalau dia bisa, kenapa aku nggak? Dan dia menulis seputar kisah-kisah cinta gitu ya Aku ngerasa kalau aku bisa menulis yang berbasis sosial Kritik-kritik sosial itu lebih daripada sekedar cinta-cintaan Aku melakukan itu dulu Jadi nulis kisah-kisah yang aku jumpai gitu ya Kemudian, waktu itu ngikut dia sih Dia nulisnya itu di buku, buku tulis gitu mbak Buku tulis ditulis kayak pakai ballpoint baru disebar Aku juga ngelakukan yang sama Disebar? Disebar kemana? Ke temen-temen Belum ke media atau kemana gitu, nggak Kalau dulu kan ada mading kan ya Nggak ngisi di mading gitu Nggak ada, sekolah aku di Misa Oh nggak ya SMA kayaknya ya Kalau zaman dulu mading itu SMA ya Kalau SMA belum ya Justru waktu SMA Aktivitas menulisku mati, mati banget Nggak ada kesempatan Karena waktu itu mungkin kompetisi di sekolah ya Jadi waktu itu juga tinggal di pesantren Terus kompetisi di sekolah Sedemikian Jadi aku nggak bisa mengatasi secara psikologis gitu kan Jadi tidak ada kesempatan aku untuk menuangkan segala sesuatunya lewat tulisan Dan moodnya juga hilang sama sekali Nggak ada mood nulis Atau memang kebetulan nggak ada temen yang memotivasi kayak Oh bener Yang di SMP tadi itu ya mungkin ya Iya bener-bener Padahal kalau mau ngomong soal cerita di masa SMA itu kan juga banyak ya Kalau misalnya kita jadikan Harusnya bisa ditulis gitu ya Apalagi itu nangas marah gitu ya Apalagi tentang kisah bertepuk sebelah tangan Harusnya baper-baper itu ditulis gitu ya Bener Baper itu bisa ditulis Waktu itu aku juga kan mondok juga kan ketika SMA Dan harusnya itu juga banyak hal yang bisa aku tulis gitu Tapi itu bukan jadi masalah sih kalau ngelihat sekarang Karena aku bisa nge-review pengalaman-pengalaman dulu ketika mondok gitu ya Dan itu bisa aku jadikan sebagai ide untuk menulis cerpen gitu Jadi masih ada kan ya berarti cerpennya ya Ada Masih ada ya Ada Enggak diterbitkan gitu Kalau cerpen sih Kumpulan cerpen ini Enggak Pernah sih coba gitu mbak Tapi ketika aku baca ulang sepertinya ada situasi yang itu sudah terlihat ketinggalan zaman sih Tapi kalau diterbitkan sekarang harus merombak gitu ya Yang merombak itu Ngedit lagi ya Iya bener Kalau cerpen dulu kebanyakan juga diterbitkan di radar Mojokerto, radar Jombang gitu Lokal sih Waktu awal rahasia diari Pegun itu apa ekspektasinya apa bu? Waktu awal rahasia diari Pegun gak tau ya kayaknya Memang bener-bener pengen diterbitkan kemudian bestseller Atau hanya sekedar nulis aja gitu Oh pengen diterbitkan Rasanya tuh pengen Kayaknya kalau diterbitkan itu segala kehidupan itu teratas Jadi diterbitkan, keuangan lancar, terkenal gitu Oh memang begitu ya sudah ya Ya angannya seperti itu Jadi intinya sih supaya kesulitan-kesulitan dalam hidup itu teratasi gitu Tapi ketika terjadi faktanya gak gitu Perjalanan terbitnya rahasia diari Pegun sampai ketemu dengan ini Yang sekarang ini gitu sampai Desperate Housewife ini Itu mungkin bisa diceritakan bu Oke kalau rahasia diari Pegun dulu Aku bilang tadi 2013 nulis ya 2013 kemudian 2018 itu dapat respon Sebelumnya sebelum 2018 itu Sebenarnya belum langsung dapat kesempatan terbit sih Ada penerbit lokal yang meminta Meminta naskah itu Mengajukan dulu atau memang Enggak ya Enggak Waktu itu karena ada salah satu teman gitu ya Aku ikut komunitas Ikut komunitas Nulis? Iya Komunitas nulis sih Ikut komunitas dia Cuma sekedar ikut Terus dari situ temannya itu yang Pimpinannya penerbit lokal di Jombang itu Tahu kalau oh ini punya naskah nih Naskah novel, fiksi, remaja Dan itu berbasis religi Karena judulnya kan rahasia diari Pegun Nah waktu itu juga sempat diminta naskahku Untuk mau diterbitkan sama penerbit itu Tapi ya karena beberapa hal gitu ya Karena whiting list dan lain sebagainya Hingga satu tahun kemudian Gak ada kabar Dua tahun kemudian gak ada kabar Yaudah aku kirim-kirim ke penerbit lain gitu Eh sambung di diva pers Waktu itu Ya Alhamdulillah akhirnya 2018 itu terbit Terus ke Opera Osirela Opera Osirela Opera Osirela itu Itu nulisnya abis-abis rahasia diari Pegun atau? Enggak Enggak Barengan dulu sih Oh nulisnya barengan? Nulisnya barengan Dulu itu barengan Waktu rahasia diari Pegun sih nulis pertama ya Tapi kemudian Aku tuh ada kendala pas rahasia diari Pegun itu Untuk menemukan endingnya kayak gimana nanti gitu Kadang kan kita pengen ending yang membuat orang tergugah Atau membuat orang itu bahagia selamanya Atau set ending itu Tapi aku dulu itu gak nemukan kira-kira endingnya gimana ya Akhirnya sempat berhenti Masih mulek aja gitu ya Belum ketemu ending Iya Terus akhirnya aku beralih ke Opera Osirela Opera Osirela aku nulis Itu selesai gitu ya Baru aku nemukan Dalam perjalanan itu nemukan endingnya rahasia diari Pegun Sebenarnya naskah itu juga hampir berbarengan selesainya Oh gitu? Oh Ketika rahasia diari Pegun Aku juga mencoba untuk mengajukan ke penerbit ya Yang Opera Osirela itu Tapi belum dapat respon Akhirnya aku terbitkan secara ini Kalau sekilas keinget sih Pernah baca rahasia diari Pegun ya Sama Opera Osirela Itu moodnya itu sama sekali berbeda gitu Jadi kayak anak saya sih Anak saya yang pertama itu moodnya beda Yang kedua berbeda 180 derajat Nah ini mungkin anaknya Iya bener Kayak anak Yang kayaknya berbeda Iya Berbeda Kalau saya ngerasain Kalau saya ngerasain baca Diari Pegun itu lebih Introvert ya Cenderung lebih introvert Kalau ini Lebih extrovert mungkin Lepas gitu ya Lepas Nah Itu memang Mungkin mood ya Kalau saya nggak salah ya Mood itu juga bisa mempengaruhi Apa hasil karya tulisan Nah kalau Kalau Apa Bu Ropi melihat Para penulis gitu Para penulis Rata-rata emang begitu Kalau Hasil tulisannya Nggak ada segmen khusus gitu Yang kalau Ada sih kayak Kalau aku melihat Aku nggak baca semua tulisan Kayak misalnya Andrea Hirata gitu ya Aku belum baca semua tulisannya Selain tetraloginya itu sih ya Tapi kalau tetraloginya Andrea Hirata Dari Raskar Pelangi Sampai Mariam Akarpov itu Tipikalnya sama Kalau saya Kalau saya juga ngerasain Andrea Hirata begitu Iya Tapi kalau untuk buku-buku yang baru Kayak orang-orang biasa Terus Ayah Itu aku nggak ngerti Maksudnya Apa Sama dengan tetralogi itu Tapi aku rasa dia punya Apa namanya itu Sense Ataupun Apa ya Suasana yang dibangun dalam novel itu Sama gitu Hampir sama Nah itu Beda ketika saya ngerasain Opera Ossi Lela Sama Di Arepegon Itu karena apa ya Mungkin Suasana Apa ya Psikologis yang Kurasa Aku menulis masing-masing novel ini Kalau Rasi hadiah di Arepegon dulu Terkonsep banget Iya Iya Ngerasanya gitu juga baca Aku ada Main konsep Jadi Ketat sekali Misalnya aku mau Kalau Di Apa Kayak seperti di daftar isi gitu ya Aku mau menyajikannya daftar isinya itu Nanti Mencerminkan Pagon nih Maksudnya mencerminkan Aksara Arab nih Jadi Kutuliskan ada Ada Alif Bagian pertama itu Ganti Alif Bag Itu main konsep kan Main konsep Dan memang harus begitu ya Nggak tahu harus begitu Nggak juga Bebas aja sih Kalau tulis gitu Sebenarnya Bebas aja ya Maksudnya nggak harus Nggak harus Di konsep gitu ya Tapi juga bisa Terkonsep gitu ya Iya bisa terkonsep Malah Kan Aku sarankan Pada teman-teman Yang mau menulis gitu ya Dasari Psikologismu Ataupun Apapun itu Dengan kebebasan Kalau justru dengan kebebasan itu Justru akan sangat membantu Untuk memperlancar Menulis Kemudian Membantu Membuat kita itu Jarang menemukan Writer's Block Kalau nemukan itu Atau kebuntuan dalam nulis Bisa stress tau mbak Oh gitu ya Iya bener Kalau kita nggak Nemukan writer's block Itu nanti kan Jadinya Lancar nulisnya Kayak yang di opera Ossirela gitu Aku juga Bebas banget Jadi aku nulis Apa yang Kurasa Apa yang Kuinginkan Terus Imajinasi Apa yang Tiba-tiba Keluar gitu Gitu sih Makanya kalau Ternyata aku juga Senang sekali loh Kalau mbak Erin juga Memberikan informasi Seperti itu Artinya Itu juga tertangkap Oleh pembaca Jadi ngerasain moodnya Yang nulis gitu ya Iya bener Walaupun sebenarnya Juga nggak ngerti juga Moodnya seperti apa Yang nulis gitu kan Tapi Ketika baca Feelnya begitu Iya Aku juga Sempat dapat informasi Dari beberapa Pembaca Antara rahasia Di Repego Dan juga opera Ossirela Kalau opera Ossirela Rata-rata mereka ngomong Baper Gitu sih Jadi kayak Dia merasakan Gitu ya Apa yang Dulu aku juga Rasakan ketika Nulis dan berimajinasi Gitu Iya Kalau yang Desperate Housewife ini Yang Desperate Housewife ini Ini Sebenarnya Tulisan gabungan sih Dengan teman-teman Yang Tergabung dalam komunitas Namanya Desperate Housewife Nah kami Waktu itu Pengen menulis Perjalanan kami Karena kita kan Sebenarnya teman Terus terpisah Terus bertemu lagi Ketika punya grup Whatsapp itu Terus melakukan Kegiatan bersama Nah dalam Waktu Yang kita Terpisah itu Kan banyak perubahan Dalam perjalanan kehidupan kita Dulu sih Rata-rata dari kita Pengennya jadi jurnalis Tapi sekarang Tapi sekarang gak ada yang Di jurnalis Ada yang sudah Melang-melintah Di dunia jurnalis Pada akhirnya juga Beralih ke Sekarang Menekuni hal lain Kita menuliskan Perjalanan kita itu Dalam Buku Desperate Housewife Ada 11 penulis Yang ikut menulis Di sini Kalau aku sih sama Cerita seputar Bagaimana Aktivitas menulis Di buku Desperate Housewife Kalau mau boleh Beneran Belum yang Desperate Housewife Aku kan Menulis ini kan memang Tentu ada up and down-nya Gimana sih caranya Ngejaga mood Supaya Tetap On the track Moodnya nulis Paling Kayaknya Kayak paling Horror gitu ya Jarang kan Kayaknya orang-orang Yang suka nulis Jarang Tapi Ketika kita nulis Biasanya kan Enak gitu ya Tapi ketika Sudah gak mood lagi Ya sudah gitu Nah itu Cara menjaga Supaya Apalagi kalau Mungkin kerja Yang di deadline Kerjanya nulis Yang di deadline Itu kan harus Ngejaga mood Nah itu Itu mungkin Sebenarnya pada Masing-masing orang ya Artinya Saya pun juga Pernah mengalami Kebuntuan Mbak Yadin Ketika Sudah melahirkan Atau menuliskan Opera Osirela Itu ya Itu sekitar tahun 2019 Bukan Menulisnya Menulisnya kan Sudah selesai Di tahun 2014-15 Nah setelah itu Aku juga gak bisa nulis Gak bisa nulis novel Maksudnya Jadi aku tuh Ada kayak Apa ya Ada kayak Jangkar Yang membuatku Tidak bisa melangkah Untuk menulis Gitu Enggak nulis novel Tapi nulis yang lain Maksudnya Itu sih Beralih ke nulis Opini Alhamdulillah Pernah diterbitkan Detik Jopos Berarti kan tetap konsisten Nulisnya paling gak Walaupun mungkin Apa Berbeda Ini ya Bukan Bukan fiksi Gitu Gak tau Tapi Aku kan juga Pengen ya Ada Misalnya punya karya lagi Untuk bisa melahirkan Karya fiksi Gitu Karya novel Dan aku Waktu itu juga Mengalami hal itu Kayak ada Entah stagnasi Atau apa Aku tapi Aku berusaha mencari Kenapa kok Bisa terjadi begitu Dan bagaimana Aku mencoba untuk Keluar dari itu Nah Akhirnya yang Dari hasil Apa ya Kalau kontemplasi Kayaknya berat banget Maksudnya Dari perenungan Kenapa begitu Saya rasa Kepada beberapa orang itu Saya sarankan Untuk mencoba Kenali diri sendiri Apa memang benar Suka Atau suka Dunia tulis-menulis Atau Apa benar Pengen jadi penulis Bisa jadi loh Kita mau mengikuti Jalan orang Yang itu bukan kita Gitu Apa benar kita Senung nulis Hanya sekedar Obi Atau Pengen jadi penulis Beneran gitu Apa Jangan-jangan Gini mas Suku Jangan-jangan Kita itu Kayak terbawa Eforianya Kalau sekarang kan Eranya Media sosial Atau juga Banyak aplikasi Kayak Wattpad Dan lain sebagainya Itu dengan mudah Kita bisa Mengunggah Karya kita Tapi Terkadang kan Bisa jadi Kita ngikut-ngikut orang Kalau aku sih Sarankan Apa adanya dirimu aja Kira-kira apa yang aku suka Lakukan itu Jangan sampai Terbawa-bawa Eforia Emang kenapa Kalau terbawa Eforia Iya Kasihan kan mbak Bukan dirinya Nanti susah Gak menikmati Dan mungkin gak bisa konsisten ya Iya Gak bisa konsisten Hanya sekedar pas Eforianya aja ya Iya Atau terkadang Ya itu sih Cobalah melakukan segala sesuatunya Dengan pikiran sederhana Mbak Erin juga Bu cara menuangkan Apa yang kita pikirkan Di tulisan itu Gimana sih Gak cara menuangkan Karena ini banyak ya Di otak itu kan banyak Tapi Kadang memulainya Agak susah Atau mungkin sudah dimulai Nerusinnya Itu agak bingung Gitu kan Ini tapi disini banyak Gitu Nah itu Mungkin Apa Ada tipsnya Iya Yang aku sarankan pertama Memang Banyak Menggali informasi itu Jangan dihilangkan ya Sampai misalnya Pikiran kita banyak gitu ya Itu bisa dari Baca buku Baca gadget Atau dari sekeliling kita Kita baca gitu Itu jangan dihilangkan Nah selanjutnya Kalau ini berdasarkan Pengalamanku ya Bisa jadi Setiap penulis berbeda Nah aku dulu itu Ketika Menulis Apa namanya Opini gitu ya Kenapa itu terjadi Aku melakukannya justru di Kertas biasa tuh mbak Kertas biasa Pakai ballpoint gitu ya Jadi aku tulis biasa Tulis biasa Iya Jadi tulis tangan Dan Akhirnya aku pahami Dengan tulis tangan Ternyata itu membuat Pikiranku semakin Tersistematisasi Jadi terstruktur Oh gitu Jadi aku pikir Logikanya tidak loncat-loncat Yang itu Yang itu terjadi Ketika aku lakukan Dengan tulis tangan Di laptop Daripada ngetik Oh Baru nanti setelah itu Tertuliskan Di kertas Itu dipindah ke laptop Nanti itu tuh Diperhalus Tapi kan Runtutan logikanya Terbangun Runtut gitu Itu yang dulu Aku lakukan begitu Nah sekarang Kalau sekarang Ada handphone itu ya Aku coba Apa Download aplikasi Untuk menulis Itu juga Sangat membantu Ternyata fungsinya sama Dengan aku menulis Tulisan tangan itu Jadi dengan Menulis pakai Kipetnya itu Ternyata itu juga Membam Tuku untuk Menstruktur Tulisanku Logikanya Biar tidak loncat-loncat Jadi ngalir Jadinya Kadang-kadang Sudah nulis dari sini Oh iya Dari ini Mau nulis ini Gitu Oh iya Terus ditambahin kan Nah Nambahin Tapi otomatis kan Mesti harus merubah Ada beberapa yang Dirubah dan disesuaikan Dengan tulisan baru ini Yang nambahin lagi Gitu Nah kadang-kadang Suka miss Miss Gitu Iya Kayak gitu tuh nanti Jangan lupa dicatat loh ya Biasanya kalau Itu gak dicatat lupa Aku kadang dicatat di bagian bawah Oh gitu Atau di lembar yang lain Gitu Oh dicatat Tapi nanti ditambahkan gitu ya Iya ditambahkan Karena itu kan Kita kan itu muncul ya Ketika kita nulis Itu muncul Artinya itu ada Keterkaitan logika Yang Tiba-tiba muncul Dengan apa yang sedang kita tulis Nah kalau Ada keterkaitan logika Itu kan kalau Kita tidak coba tulis Nanti bisa hilang itu Iya Iya Lupa Jadi nanti kita bingung Apa tadi mau ditulis Karena gak ditulis kan Kalau kita ingat Nah itu kalau Saranku sih Ya ditulis aja dulu Entah di kertas lain Atau di tempat lain Dan ini mbak Kalau berdasarkan pengalamanku ya Jangan menunggu Sempurna Untuk menuliskan Apa yang Ide yang sudah tercetus Jangan menunggu sempurna Jangan menunggu sempurna Maksudnya tulisannya atau Yang ada disini Informasinya Informasinya Maksudnya data yang mau kita tulis Oh Iya Maksudnya gini Asal nulis aja gitu Iya Ketika kita sudah punya gagasan Pengen nulis tulis aja Tulis aja Tulis aja Sesuai dengan data yang sudah tersimpan Di pikiran kita Pada saat kita menulis Terkadang kita butuh data tuh ya Nah ketika butuh data itu Kalau data itu sudah Kau dapat langsung dimasukkan Kalau gak didapat Browsing gitu Baru ketika browsing dimasukkan gitu Karena apa? Karena terkadang kita itu gini Aku mau nulis nih Seputar Misalnya seputar gender gitu ya Wah sebelum menulis itu Aku harus baca buku soal gender Biar apa? Oh iya Iya Nah itu tuh aku yakin Ekspetasinya supaya hasil tulisannya Lebih bagus gitu Tapi malah gak ngejadi jalan-jalan Iya Iya bener Kalau dasarnya pengalamanku Itu gak berhasil gitu Jadi mending Lakukan apa yang kau punyai Data yang kau punya Terus tuliskan itu Sesuai dengan data yang ada Makanya kan penting Untuk memasukkan Banyak data dalam diri kita gitu ya Melalui baca Dan sebagainya Gitu sih Itu istilah kalau orang jauh Bondonya penulis gitu ya Baca Baca mesti baca Banyak-banyak baca gitu ya Bener Bener Iya Asik gak sih Nulis ini bu Ya Kalau enggak Belum dilakuin Jadi belum menemuin asiknya Iya bener Kadang Kalau Sering Buntu gitu Buntu Atau writer's block ya Kalau menemukan kebuntuan Writer's block ya Writer's block Kalau Kalau istilah Radio itu Dead air ya Mbak penyiak dulu ya Iya kali Saya lupa ya Iya Dead air sama Kayak gitu ya Iya Writer's block ya Writer's block Kalau enggak Nggak nemuin itu sih enak mbak Kalau nemuin itu Kayaknya kita tuh Sumpok ya Tapi kalau sudah Berapa lama writer's block biasanya bu Macem-macem Tergantung masing-masing orang Ada yang sampai tahunan Nggak nulisnya Ada Ada kan yang penulis itu Ketika nulis Akhirnya ditinggal Sampai bertahun-tahun Karena punya aktivitas lain mungkin ya Kenapa? Karena punya aktivitas lain Mungkin Mungkin sih Karena ada aktivitas lain Mungkin juga Artinya dia Nggak menemukan alasan Untuk melanjutkan kembali Iya Kecuali Kalau punya tanggung jawab Kerjaan atau apa gitu Mungkin ya Iya Sejauh ini Kalau tidak ada Apa Artinya Nulis sebagai Kegiatan harian itu Ya asik lah Asik ya Nyatanya itu Kadang orang itu Ngapain hari gini nulis Kan gitu ada yang Masih-masih Begitu ya Repot amat gitu Tapi sebenarnya itu Ada Ada Keasikan tersendiri ya Dengan menulis itu Sebenarnya ya Iya Selama ini orang kan Mengkaitkan kalau Menulis itu harus bentuk Nah mungkin begitu Dicerpen Diterbitkan media mata Atau jadi opini Diterbitkan media mata Artinya Ada Hasil gitu kan Tapi kalau Selain dari itu Sebenarnya menulis itu Berdampak Bagus sekali Buat kesehatan Oh iya Oh Itu saya juga ngalami gitu ya Artinya kita tidak Tidak Apa sih Memproyeksikan Bahwa tulisan kita ini Nanti dalam bentuk karya Enggak Tapi meluapkan Apa yang Dirasakan Kayak kegelisahan Pikiran-pikiran Kalut Membentuk sekali Kayaknya banyak kalut ya saya Belum tentu Kalau penulis memang Kalutnya dituangkan Ditulisannya Kalau saya dituangkannya Dirasakan yang lain Semua orang menuangkan Ternyata Iya Cuma beda-beda Wadahnya Iya bener Gitu ya Iya Masanya sehat Mbak Erin coba Kalau mau Bisa ditulis juga Selama ini yang didapat Dari nulis Reward 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 Iya Royalty otomatis Royalty otomatis Selain Royalty Kesehatan Tadi gitu ya Iya Itu kesehatan Lebih Kesehatan dari sistem mental Iya Itu tapi akhir-akhir ini Mbak Oh gitu Mungkin karena semakin bertambah umur Kan kehidupan semakin rumit Itu akhir-akhir ini Kalau dulu aku tidak Pernah memfungsikan Menulis itu Kaitannya sama kesehatan mental Kita enggak Kalau sekarang iya Mungkin belum ngerasain gitu ya Iya bener Belum ngerasain Kalau itu juga Ada dampak Kalau kita mau nulis Ternyata juga Bagus untuk kesehatan mental Gitu Kalau yang didapatin yang lain Kalau dulu sih Tidak pernah punya proyeksi ya Mbak Kalau menulis itu Dulu ketika SMP Bahwa kalau aku menulis ini Aku harus jadi gini Jadi gini Itu enggak Tapi ternyata Keputusanku waktu itu Untuk menulis Itu Kalau aku Apa Aku lihat sekarang Itu sebuah keputusan yang benar Gitu ya Artinya dengan Skill menulis Aku mendapatkan Banyak imagingnya kehidupan Gitu ya Termasuk mungkin Selain diterbitkan Mungkin itu juga membantuku Ketika aku Ikut apa Gitu ya Itu ketika Mengharuskan kita punya Kemampuan untuk menulis Oh gitu ya Iya Iya Pelatihan-pelatihan Atau apa gitu Biasanya Betul Ada beberapa hal Yang menakjubkan Ketika aku Dilibatkan Untuk berbagi Dengan orang-orang Yang itu juga Tidak ada dalam Bayangan Bahwa aku Nanti akan punya Kesempatan itu Ternyata Punya Dan itu fungsi Fungsi banget ya Iya fungsi banget Bisa nulis ini ya Iya Artinya bisa nulis Jadi Iya Emang kedala Kalau gak bisa nulis bu Iya Iya betul Ini Kalau saya sih Ngerasainya Kendalanya itu Apa yang ada disini Banyak sebenarnya Gitu Tapi ketika nulis Kok macet-macet aja gitu Berapa tulisan Terus Apa ya Bingung-bingung Akhirnya sudah Gak jadi Gak jadi Akhirnya gak jadi Sampai sekaliannya gak Gak jadi Gak jadi Padahal dulu pernah Juga pengen Iya bener Itu sih aku juga Ngalami Kalau sekarang ini Kalau aku dalam situasi itu Yang kukatakan pada diriku Jangan pernah menunggu Untuk Apa tadi itu mbak Sempurnanya Jangan pernah menunggu Sempurna Berbekalah Apa yang ada pada dirimu Dengan prinsip itu Atau Dengan kesadaran itu Itu ternyata Bekerja gitu ya Tipsnya itu ya Tipsnya itu ya Kalau untuk pemula Apa aja sih Mesti yang Kalau punya feel Atau Apa ya Bakat ya Menulis bakat gak ya Menulis bakat gak Nah Kalau punya bakat mungkin enak Tapi kalau yang Enggak punya Itu Apa sih Mesti yang Dilakukan supaya bisa nulis Gak paling gak Kalau tipsnya Atau motivasi anak-anak Karena saya punya anak Itu supaya bisa nulis Kalau dulu sih Ada diary itu ya Diary itu sebagai Salah satu Instrumen Supaya kita suka Dengan dunia tulis-menulis Kalau dulu Melakukannya Dengan buku Dan tulis tangan Kalau sekarang Diary bisa Diwakili dengan Facebook Dengan Instagram Itu macem-macem Kalau Kalau buat temulah Ingin menekuni dunia tulis Saran saya satu Menulis ya Menulis aja Oh jangan takut Sama apapun lah Menulis-menulis aja Menulis-menulis aja Tulis apapun Yang kau pikirkan Yang kau inginkan Meskipun bentuknya Tidak sama seperti Keumuman Yaudah tulis aja Itu sih Gak ada rumus Gak ada rumus Yang macem-macem sih Kalau kata Kata Kunta Wijoyo Saya juga nulis di Desperatus Web Kalau kata Kunta Wijoyo Itu juga resepnya Cuma tiga mbak Kalau mau menulis Yang pertama Menulislah Yang kedua Menulislah Yang ketiga Menulislah Oh iya Oh iya Gak banyak ya Iya Gak banyak Jadi kalau mau Siapapun Pemula-pemula Kalau mengatakan pemula Kalau mau nulis Nulis aja Menulislah 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 Lakukan Oke terima kasih Bisa dibaca Ini ya Bukunya Rahasia Diarepegon Udah baca Desperatnya Rahasia Diarepegon Opera Zirela Desperat Housewife Rasanya Desperat Karena saya housewife Oke terima kasih Sampai jumpa Kembali Di lain kesempatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sub indo by broth3rmax